ya mas, dicek sih mas ya mas bro, ada motor vario ini dari konsumen aku kendalanya itu kalau di stator, itu gak bisa, ya sudah menerim gak bisa sama sekali ya mas bro jadi ini perlu kita cek dahulu apakah akinya atau yang lain, yang penting kita bongkar dulu mas bro, ini dibongkar sama mas siapa ini? mas paiz, mas paiz ini jenis vario tecno ya mas bro jadi cara ngeceknya harus dibuka dahulu, kasih motornya tapi platnya harus dibuka dulu so, ya kira-kira apa nih mas, ini rusak mas saya kering, saya kering mungkin saya kering, ya coba dulu kalau kita cek akinya masih bagus berarti ada kendala yang lain mas bro ini harus kita cek dari kelistrikannya cerita ini moro-moro langsung mati platnya mas, sudah kita bongkar platnya kita lepas bagian penyangga platnya mas bro kita tunggu ya ini ceritanya itu punya ibu-ibu mas bro jadi kalau mau pakai gak bisa tiba-tiba gak bisa di stator gitu makanya kita cek dahulu pakai akinya atau yang lain ini kita bongkar bagian ini akinya rong ya bro di cek sih ya di cek sih akinya cek dulu mas akinya mas nah ini mas bro, ini sudah kebuka dari dasinya kalau kita lihat dari kode produksi aki bawaannya itu dari tahun 2016 mas bro dengan merek Gaya Sastra di tahun 2024 ini sudah gak bisa dipakai untuk stator coba mas, tes ini memastikannya kita tes dulu ya mas bro sebelum kita bongkar lebih dalam akinya karena nyepotnya itu agak ribet kita cek mati oh mati gak kelihatan ya mati nah ya mati oke berarti positif akinya langsung kita ganti ya mas bro dibongkar akinya mas ini juga buat dokumentasi untuk si pemilik motor kalau yang bermasalah itu bukan dari si keringnya ternyata memang dari akinya sejak tahun 2000 berapa mas? 16 16 2016 kita bongkar dulu mas bro jadi sudah positif ya mas bro kalau kita gak bisa nyetater ada dua kemungkinan kalau gak akinya yang memang mati kalau gak gitu si keringnya si keringnya berada disini ya si keringnya ini bermasalah tapi kita tes tadi pakai alat delta tester ini kalau akinya itu kertas atau gak testroomnya sama sekali makanya kita bakal ganti mas bro jadi seperti itu cara ngeceknya ya dan cara masangnya seperti ini mas bro ya cara masang motor vario tecno yang masih apa ya dinamo eh dinamo masih kabulator ini mas mana-mana akinya mas nah ini aki yang lama langsung diganti aki baru aja mas gak apa-apa aki yang lama merek GES Astra ini pembuatan dari tahun 2016 kita cekkan ya ini mas bro tahun 2016 ini kita ganti yang merek biasa ini merek MSB dengan kapasitasnya sama 12 volt 3,5 ampere kalau yang GES Astra ini 3,5 ampere sama nah ini penyata mati udah mas udah dipasang kita tes starter mas bro ya sambil nunggu masnya ini selesai Bismillahirrahmanirrahim kontak kontak on Bismillah nah loh kok gak kene kok gak kene ada apa ini kok gak kene mas udah bisa di starter cuma gak bisa di gak bisa green gitu mas bro gak bisa nyala oke mas bro tadi sudah kita tes starter ya kita tes starter mas bro ya nah ini tapi gak mau menyala-menyala mas bro kayak kayak gini kok suaranya loh dengerin nah cuma butuh aja nah setelah kita cek tankenya mas bro suspensinya itu habis total loh habis total loh eh jatuh ya Allah bentar nah bensinya itu habis total mas bro loh makanya di starter itu gak kuat gitu gak mau nyala tapi mas bro yang penting sudah bisa dipakai untuk starter ini nanti bakal aku belikan bensin dulu karena yang punya itu berada di rumah nanti aku akan nganter nah jadi seperti itu mas bro ya semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya oke jo mantap oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati